Hingga saat ini di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat desa blank spot termasuk jaringan internet. Bahkan ada sebanyak 30 desa yang dianggap masih susah mendapatkan jaringan atau sinyal. Desa blank spot atau sulit sinyal masih terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski sudah ada pencanangan tower jaringan internet program pemerintah Provinsi Jambi, di tahun sebelumnya setidaknya terdapat sekitar 80 desa yang blank spot di Tanjung Jabung Barat, namun setiap tahunnya sudah mulai berkurang. Program Gubernur Jambi Al-Haris, Seribu Tawar Untuk Mengatasi Blank Spot, perlahan mengurangi titik blank spot jaringan internet di Tanjung Jabung Barat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanjung Barat Anwar Sadat memastikan kendala yang dihadapi desa yang dalam kategori blank spot akan teratasi. Salah satunya nanti akan direncanakan pembangunan tower mini, dan hal ini dikarenakan tidak adanya perusahaan telekomunikasi yang mampu membangun tower jaringan, karena antara keuntungan dan operasional yang ada tidak sesuai. Kalau itu ada beberapa daerah yang belum terpasang tower mini-nya, ada kalau tower yang besar, itu kan ada investasi dari perusahaan, telekom dan sebagainya. Nah mereka tidak mau investasi ke tempat itu karena keuntungan minim. Nah oleh karena itu, dari Pemda akan membangun jaringan mini. Jadi, stadium mininya yang bisa dijangkau oleh sekitar daerah desa tersebut. Nah ini sudah kita lakukan, tinggal ada beberapa desa lagi. Berapa desa terlaluan? Harapan kita mudah-mudahan nanti tidak ada lagi desa yang berlaluan. Lebih lanjut, Anwar Sadat menambahkan, ia memastikan jika tower mini telah dibangun, maka di Tanjap Barat tidak terdapat lagi desa yang blank spot. Hal ini juga dikarenakan jaringan internet sangat dibutuhkan, terutama jelang pemilu 2024 mendatang. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!